misalnya saya punya struktur yang besar ini bagian dari sebuah crane benar-benar kelihatan ya gitu aja lah ya ini semua sambungannya engsel ya jadi ini rangka batang oh disisakan crane-nya ke sana jadi apa namanya kalau crane di pelabuhan itu begini kan ya dia maju-mundur dalam arah pelabuhannya terus yang sananya ke laut kapal untuk mengambil container nah gitu lah sebelah sini juga ada ini planter weightnya misalnya bebannya crane-nya sedang berada di sini jadi bebannya di situ 200 kilonewton misalnya ada satu container yang sedang diangkat oleh screen-nya di sini kemudian counter weight di sebelah sininya mungkin 50 kilonewton kalau saya tanya berapa gaya batang ini ini gak kelihatan ya gak terlalu tebal jadi saya sebut saja ini AB ya berapa gaya batang AB apa yang bisa kita lakukan strukturnya sih kompleks gitu ya tapi saya cuma ingin tahu satu gaya batang ini aja nanti setelah ini terus saya minta yang ini gitu misalnya terus yang lain jadi satu-satu yang ini dulu apa yang bisa kita lakukan karena cuma satu batang kita bisa buat potongan kita bisa buat potongan melewati AB ini kemana potongannya kemana potongannya ya kalau AB yang gini mungkin potongannya gitu kali ya dan agar tidak banyak gaya yang terlibat ambilnya yang sebelah kiri aja jadi ada gaya 200 batang yang miring ini batang yang horizontal yang ini yang B ke sebelah kanan kalau gitu berapa NAB kalau Anda lihat gaya nya atau saya lihat lagi saya gambarkan lagi disini potongannya itu ini terpotong ini begini gitu ya ini ada gaya 200 ini ada gaya batang kasih nama aja ya AB ini C ini D gitu ya biar ada namanya ini NAC terus ini ke atas NAB dan ini NBD kalau Anda lihat free body seperti yang di bawah ini ini free body nya sudah komplit semua gaya sudah ada berapa gaya batang AB atau pakai persamaan apa pakai persamaan kesimbangan apa kita untuk mendapatkan AB momen pak momen ke C C sama dengan 0 apa yang kita peroleh kalau kita ambil momen ke C sama dengan 0 NAB ya berapa nilainya 0 0 NAB nya 0 kenapa 0 karena yang bekerja NAB doang karena yang lain yang 200 yang BD yang AC ini semua lewat satu kurung C ya jadi 0 nah ini sebenarnya bisa kita lihat dari kondisi titik B saja jadi pakai kesimbangan titik B kalau saya tinjau kesimbangan titik B yang ini ini cuma saya buat potongan ini hanya untuk menunjukkan bahwa NAB nya 0 tapi kalau kita tinjau titik B disana kalau saya tinjau titik B di B itu ada gaya N BD ada N BC dan ada N AB apa yang kita bisa simpulkan dari keseimbangan 3 gaya begini sigma FX sama dengan 0 bilang apa NBC sama dengan NBD NBC sama dengan NBD NBD sigma FY sama dengan 0 NAB nya 0 NAB nya pasti 0 ya jadi yang 0 ini ini banyak nih kalau di struktur kayak begini AB 0 ini juga kalau kita tinjau titik ini ini 0 nih mana lagi yang 0 ini misalnya yang horizontal ini kalau kita tinjau keseimbangan titik ini yang horizontalnya sendirian 0 lihat di layar yang ini 0 oke mana lagi ini misalnya di kanan itu 0 juga karena kan ini sama dengan ini ini 0 udah mungkin yang yang jelas terlihat seperti kondisinya seperti ini ada beberapa nah misalnya di free body yang lain kalau saya punya satu titik oh ini aja saya ganti ya sekarang misalnya ada di titik lain misalnya saya punya AB seperti ini BC ke kiri BD ke kanan terus AB ke sana gitu apa yang bisa kita simpulkan dari ini NAB nya diuraikan ya boleh aja sih kalau mau diuraikan apakah NBC sama dengan NBD tidak tidak ya kalau 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 NAB nya kalau kondisinya begini saya bisa ambil kemana ya ke arah vertikal lagi kan sebenarnya saya bisa ambil sigma F Y sama dengan 0 lagi bukan hasilnya apa 0 hasilnya NAB sama dengan 0 sama dengan 0 karena yang punya komponen vertikal hanya NAB jadi kalau NAB nya 0 NBK nya sama dengan NBD ini tidak perlu pakai tandasannya lagi ini benar jadi kalau kita punya satu titik tiga gaya dua segaris satu enggak yang tidak ini pasti 0 mau kemana juga menghadapnya vertikal ke atas miring ke sini miring ke sana yang sendirian ini pasti 0 karena dia tidak tidak punya pasangan yang akan menghilangkan gaya ini supaya jadi 0 kalau ini berdua ya kalau ini 0 ya ini berdua jadi sama jadi kalau ketemu batang-batang yang susunannya seperti ini misalnya gini nih yang ini saya perbesar ya yang bagian ini saya perbesar disini agak lebih disini aja biar lebih kelihatan ini ada horizontal disini bagian kakinya itu saja saya perbesar ya kita kasih nama P I R S T U V nama titik-titiknya kalau kita tinjau keseimbangan titik Q yang kita ketahui 0 adalah batang ini ya Q R kan sendirian nih dalam arah horizontal sementara di titik Q ada yang vertikal 2 ya jadi gaya batang Q R itu pasti 0 kalau kita tinjau keseimbangan titik Q kalau Q R nya 0 bagaimana dengan R S N R S kalau saya nanya begini tanpa harus Anda menghitung harusnya jawabannya mudah ya kalau nilainya ada dan harus dihitung saya nggak nanya langsung begini kan jadi kalau ini 0 terus kita tinjau R R itu tinggal ada gaya 1 ini R T satu lagi ke bawah N T R mereka berdua segaris ada R S yang keluar sendirian seperti ini sama seperti yang barusan kita lihat yang ini pasti 0 bagaimana cara memastikan dia 0 ambil aja keseimbangan dalam arah tegak lurus dengan 2 garis ini kan kita boleh ambil keseimbangan kemana saja jadi kalau ini miring begitu kita ambil keseimbangan dalam arah yang tegak lurus dia ke arah sana sumbu katakan ini namanya sumbu A gitu ya sigma F A sama dengan 0 yang ada yang punya komponen hanya NR S jadi komponen gaya NR S ini terhadap A ada tapi yang lainnya nggak ada terus sama dengan 0 gaya batang NR S nya harus 0 juga jadi Q R nya 0 R S nya juga ikut 0 kalau R S nya 0 di titik S tinggal 1 2 3 kalau begitu S T nya juga 0 kalau S T 0 ini satu garis lurus PU juga ikut-ikutan 0 kalau begitu jadi dengan memperhatikan susunan batangnya saja dari struktur ini kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4 batang yang nilainya 0 nanti tinggal yang lain-lain yang ini mungkin tergantung reaksi di sini gitu ya atau yang dari luar sana yang terpotong jadi kita akan sangat tertolong kalau bisa mengenali batang-batang yang nilainya 0 kalau batang-batang itu nilainya 0 artinya kan dia nggak berfungsi kenapa harus ada di situ ya kira-kira kenapa nggak dicopot aja gitu sama yang punya krentoh yang terpakai cuma yang ini saja nih dari P ke Q ke S ke U dan P ke R ke T ke V kira-kira kenapa yang begini-begini harus ada ada yang punya ide biar kita nggak ngitung aja terus Anda mestinya tahu ini fisiknya apa ini kan kalau di struktur pelabuhan Anda akan ketemu benda-benda yang begini kenapa kira-kira kalau satu batang nilainya 0 artinya dia nggak berfungsi sebenarnya jadi nggak ada pun nggak apa-apa gitu makanya dalam keseimbangan kalau sudah tahu 0 dihapuskan juga nggak apa-apa kira-kira kenapa dia harus ada di situ sepi udah berapa banyak sih 45 dikurangi petugasnya 43 harusnya itu banyak ada yang punya ide kenapa kira-kira ada di sini atau yang ini tadi AB juga kan kalau bebannya di sini AB-nya 0 terus kenapa dia harus ada di sini kenapa nggak dihapus aja wah ini masih kepagian kayaknya ada yang mau bicara sedikit nggak tahu jawab-jawabnya nggak tahu ya oke lah struktur-struktur ini harus ada di sini apa namanya elemen struktur ini ada di situ itu kalau dia diperlukan untuk menahan gaya sekarang kan saya narok gayanya cuma crane-nya aja eh crane apa namanya beban kontainer sedang diangkat segini 20 ton 200 klinit ton counterweight di ujung sini ada tapi bangunan ini kan tidak selalu bebannya seperti ini bisa saja yang ini pindah ke sebelah sini kan dari kapal diangkat geser taruh ke truk di sini waktu melewati titik ini ab-nya jadi ada gayanya waktu 200-nya pindah ke sini kalau dia ada gayanya berarti dia perlu ada di situ yang ini juga demikian ini kalau sedang tidak ada gaya yang kena di titik ini misalnya atau di titik ini di titik key-nya sedang tidak ada gaya sih 0 tapi kalau ada gaya di key ya ada gaya apa yang bisa kalau ini struktur kering di pelabuhan ini bisa angin bisa macam-macam ada angin atau ada pekerjaan yang ke arah sana atau kalau kerennya lagi berjalan terus dia nge-rem itu juga ada gayanya ya ke arah kalau berjalannya ke arah luar sini gayanya ke arah sana jadi betang-betang 0 ini disebutnya betang 0 itu gayanya 0 dengan kondisi gaya yang kita pasang sekarang kita kan menganalisanya statik nanti kalau di bab 6 nanti gaya 200 ini bisa pindah-pindah 200-nya bisa bekerja dari C sampai ke ujung sana nah dari situ bisa kelihatan bahwa ini lebih sering 0-nya tapi kecuali kalau dia sedang pas lewat di dekat sini gayanya atau struktur jembatan seperti tadi kalau kereta apinya lewat kalau tidak ada kereta apinya semua batangnya 0 malah lewat sedikit mungkin yang di depan mulai ada nilainya terus maju terus ada terus lama-lama habis lagi jadi beban-bebannya yang bekerja pada struktur ini tidak selalu diam seperti ini kadang-kadang bergerak berpindah-pindah nah waktu pindah ke tempat lain bisa saja mereka menerima gaya jadi bukan gak ada gunanya di kita karena kita menghitung saat ini paling tidak menghitung struktur dengan beban-beban yang fix yang tetap posisinya yang 0 ini akan sangat membantu kalau sudah banyak yang 0 nanti Anda tinggal lebih mudah mencari yang sisanya kira-kira begitu jadi ini sudah batang 0 oh iya beberapa kondisi khusus lainnya selain yang begini tadi jadi kalau ada 3 2 searah 1 tidak yang 1 tidak itu pasti pasti 0 mau kemanapun menghadapnya kalau di satu ujung ujung yang mana ya ujung yang ini misalnya kalau gaya 50 kN yang gak ada sehingga hanya ada 2 gaya seperti itu yang di ujung kanan ada satu gaya ke sana N1 N2 kalau kondisinya begini ini artinya yang 0 yang mana ini saya potong yang ujung kanan sana misalnya tapi gak ada bebannya yang 0 yang mana nih gaya batang 1 atau 2 jadi jadi satu titik hanya ada 2 gaya dan dia harus seimbang jadi gimana tadi tadi ada yang ngomong perasaan mohon maaf 2-2 nya 0 n1 harus sama dengan 0 n2 harus sama dengan 0 karena tidak mungkin keseimbangan akan terjadi oleh mereka berdua kalau nilainya gak 0 yang satu ngadap kemana yang satu ngadap kemana tidak akan mungkin 0 kalau di jumlah kecuali kalau masing-masing 0 jadi kalau 3 2 searah yang satu berbeda pasti 0 arahnya kemanapun kalau 2 beda arah dua-duanya pasti 0 satu lagi yang sering ketemu itu begini ada N1 ada N2 ada N3 ada N4 ini N3 eh 2 ini 2 ini N4 jadi ada 4 gaya di satu titik ketemu di satu titik yang 2 segaris 2 lainnya juga segaris tidak tegak lurus pokoknya masing-masing segaris saja sudutnya terserah saja antara N1 dengan N2 sudutnya terserah 2 dengan 3 juga terserah tapi yang jelas N1 dengan N3 segaris N2 dengan N4 segaris terus apa yang bisa kita simpulkan dari sini N1 sama dengan N3 N1 nya harus sama dengan N3 N2 sama dengan N1 2 nya harus sama dengan N4 kalau tidak begini tidak mungkin seimbang nah beberapa kondisi ini kalau ada di struktur kita ada baiknya dimanfaatkan kalau ini sih tidak 0 ya yang 2 yang terakhir ini tidak 0 tapi yang jelas sama jadi kalau salah satu diperoleh dengan dari titik lain misalnya nanti yang ini langsung dapat misalnya dari sebelah sini N1 nya sudah dapat dari titik yang lain N3 nya bisa kita langsung samakan saja ini juga begitu kalau N2 nya dari titik yang lain sudah diperoleh N4 nya akan sama dengan N2 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!